Intro Yoi guys, balik lagi di channel gue Kedisugitnya, channel GASL guys Sorry guys, lightingnya kayak podcast horror guys Ini dapet requestan dari Akmal guys, jadi gue akan react nih guys Gue gak tau nih tulisannya, bahasa hangul guys ya Oke jadi kita langsung aja guys Let's go guys, plocky plock Oh empani guys Empani guys Nah ini baru, eh Teyon, Teyon Oke Teyon guys, sorry guys Coba guys, ini dia kayak lagi karaoke seharusnya guys ya Jadi suaranya gak mungkin ada edit-editan guys Karena ini bocoran microphone guys Kecuali mereka masuk ke software secara direct Itu baru bisa di edit guys ya Kalau ini kayaknya susah guys Karena ambiansnya akan ikutkan ke ini guys Ke auto-tune Pulang, plock Anjir suaranya Hmm basicnya emang udah bagus guys Hmm beda ya Micingnya guys, dia tau Nah, ini masalahnya Gue sempet rekam-rekam juga live guys ya Itu karena kebiasaan mungkin dikasih sama sound engineer kompresor Akhirnya dia tetap stabil gitu terus Akhirnya secara naturalnya dia tetap micing seperti ini guys Tapi kalau misalkan penjanji udah tau proses rekaman Udah sering live Ini yang terjadi guys Dia tau gimana caranya membuat dynamic itu selalu-lalu kena kompres guys Salah satunya ini adalah Teyon guys Plock Nah itu dia, itu dia Keras beautiful Ini by the way lagi dimana dia guys Hmm enak deh Kok bayang sih Ada di ruangan situ guys Langsung kayak kena poles tau gak guys Sedap Hmm nice Hmm Itu dia Nice Ini pro banget guys Maksudnya diuntungkan secara untuk editing ibaratnya guys Ini gue bicara memang dia lagi karaoke lagi having fun Cuma kalau misalkan bicara rekaman atau kalau live guys Itu cara kerja kompresor akhirnya Soalnya kalau kompresor udah terlalu banyak kepake guys Itu biasanya rasanya kayak ketekan Kayak dipompa guys Nah ini dia tau cara teknik untuk micingnya Dari sini udah keliatan banget guys Dimana dinamika yang keras Dia akan menjauh guys Jadi akan lebih stabil dengernya Enak Asik Huuu Penjiwaan tetep ada guys Gue gak tau di karaoke apa gimana sih guys Wuh set Eho nya Eho karaoke sih guys Eho Asik Eho Iya bener Eho Bener delay Tuh Reverb Reverb sama Eho nya guys Wah mantep sih ya Mantul SNSD Oh ini lagi SNSD ya Apaan lost scene time tadi Anjir gue tidur sih Dinyanyiin begini Oh siya Adele Ah coba guys Damn Oke Oke Dia suka Adele juga kayaknya Oke Moodnya dengan cara yang berbeda guys Ini nyanyinya guys Nah gue gak tau nih Memory of the Wind Wind Oh Wah dia mah Juaranya guys Lagu-lagu belak Bini guys Hmm Dia selalu udah tau Power yang akan dikeluarin guys Jadi bener-bener mic Miking itu tepat banget Kalian gak berasa kan Dia kayak kehilangan suara Atau gak segala macam Ketika dia Apa Mundurin microphone nya guys Masih terkesan stabil gitu guys Iya gak sih Tapi gak bikin pecakupin Ketika dia shouting gitu Setengah shouting gitu Gue gak tau teknik vokalnya Soalnya guys Mohon mangap Hmm Itu dia Nice Wow Gue Maksudnya gue Ini Gue ngebahas micing Sebenernya ini juga Gak penting untuk dibahas guys Karena ini bocoran dari Apa Udah dari Apa namanya Speaker guys ya Akan lebih real Kok ini bocoran dari Langsung dari direct microphone nya guys Tapi sebenernya sama aja guys Sama aja guys Kan soalnya ke capture sama microphone Eh Ke capture sama microphone Akan di translate dari speaker guys Jadi otomatis Cara dynamic juga kebaca At least Kurang lebih kayak begini guys The best emang Theon Wow Wow Bahkan dari kualitas Bocoran speak Eh Drop mic deh Abis guys Aduh Gokil Ini gue pause dulu guys Wah tapi gila sih Kalo bicara tayong Ini bocoran dari ini kan Otomatis ini kan Nge translate suara microphone juga guys Ini bocoran tetep Tapi yang pasti Gue gak Ngeliat ada pitch yang bermasalah Yang kedua secara dynamic Dia juga bagus banget Secara micing dan segala macem Walaupun Ini gue gak tau Ini kan oke apa enggak Temen-temen bisa kasih komentar Di kolom komentar guys Tapi yang pasti Theon untuk suaranya emang gila Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa untuk tombol subrek Please sign up guys Plaki plaki plaki